Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution sah ditunjuk sebagai komisaris utama atau presiden komisaris Smart Friend. Direktur utama Smart Friend Merza Faris merharap masuknya Darmin bisa menjaga keberangsungan dan memperkuat jalannya Smart Friend jauh lebih berkembang lagi. Sementara itu Gandhi Sulistianto yang sebelumnya menjabat sebagai presiden komisaris Smart Friend masih tetap berada di jajaran direksi dengan menjabat sebagai wakil presiden komisaris. Mengenai pertumbuhan pendapatan yang berhasil didapatkan oleh Smart Friend pada tahun 2019 Merza mengakui ini didorong dengan adanya kenaikan dari jumlah pelanggan. Tahun 2018 jumlah pelanggan sebanyak 12,3 juta di tahun 2019 naik menjadi 23,5 juta pelanggan. Sementara untuk pendapatan Smart Friend pun juga tumbuh di tahun 2018 tercatat sebanyak 5,49 miliar rupiah. Kini di tahun 2019 meningkat menjadi 6,98 miliar rupiah. Ada kenaikan yang terjadi sebesar 27 persen untuk pendapatan.